untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar mengenai cara menggunakan save state dan load state di aplikasi PCSX2 apakah kegunaannya? sekarang kita jalankan game kalian tekan tombol escape atau system kalian pilih pada bagian load state karena saya sudah memiliki simpanan datanya kita gunakan yang disini lebih besar kalian akan menemukan data game ketika kalian memilihnya maka game kalian akan langsung berjalan sesuai dimana kalian terakhir dan menyimpannya dengan kata lain fungsinya sama seperti memory card hanya saja bebas menyimpan game dimanapun sama seperti game komputer sekarang kita ulangi sekarang kita akan menggunakan game yang lain sekarang disini kita sedang memainkan game misalkan kalian memiliki kebutuhan mendadak dimana kalian harus jauh dari komputer tentu saja kalian belum menyimpan data kalian bisa kembali pergi ke escape atau system disini sekarang kita gunakan yang disini kalian pilih save state kalian pilih slotnya misalkan 1 sudah tersimpan kalian lihat pada bagian load state ini adalah hasilnya kita keluar dari game kembali kita jalankan load state kalian bisa langsung memainkan game di mana kalian terakhir berada lebih simpel dibandingkan menggunakan memory card hanya saja jika kalian ingin melakukan update dan terdapat pemberitahuan save state warning kalian pastikan kalian sudah menyimpan game kalian di memory card karena datanya bisa saja hilang kita sedih pelajaran kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati